Assalamualaikum dan salam sejahtera diujapkan kepada semuanya Perkenalkan nama saya Serini Sisu Kirman dan bersama Patricia Jipoh Pada kali ini saya akan mementahkan untuk tajuk Artikel saya adalah tentang koreografi tarian saya Kolombujang Dusun Tatana di Kuala Penyusabah Sebagai pengenalan, tarian saya Kolombujang ini telah wujud sejak ribuan tahun yang lalu Setelah wujudnya masyarakat etnik Dusun Tatana di Kuala Penyusabah Kewujudan tarian saya Kolombujang ini diadakan sempena upacara ritual moginum Kematian, keramaian, perkawinan dan juga mengubati orang yang sakit Masyarakat etnik Tatana yang terdapat di daerah Kuala Penyusabah Tarian saya Kolombujang bertujuan untuk menghormati pemergian si mati Dan menghantar si mati ke alam mereka Agar roh si mati tidak keliru akan dunia dan kehidupan selepas mati Untuk objektif kajian ini yaitu menganalisis koreografi tarian saya Kolombujang etnik Tatana di Kuala Penyusabah Untuk kaedah kajian yaitu Untuk artikel ini adalah pengkaji tarian tradisional seperti Dandes, Muhammad Taib Osman dan Tulken Menggunakan tiga tahap yaitu kerja lapangan, mengumpul data, sematisah itu di Kuala Penyusabah Dan juga mentranskrip dan mendokumentasi bahan tradisi yang diperolehi daripada kerja lapangan tersebut Dan yang ketiga adalah menganalisis data berdasarkan perkara yang akan dikaji Tentang koreografi tarian saya Kolombujang Untuk itu istilah koreografi dalam bahasa Inggris yaitu koreografi Berasal daripada dua patah perkataan yaitu dari bahasa Yunani yaitu korea yang berarti tarian masal Tarian masal yang berarti adalah tarian yang ditarikan oleh lebih dari seorang Dan grafia yang berarti catatan penulisan Dengan kata lain koreografi diertikan sebagai catatan tentang penyusunan tarian Ini dikutip daripada Hidayat Dan juga Salmul Gato mencatatkan koreografi adalah tindakan atau proses pemilihan Pergerakan menjadi sebuah tarian secara keseluruhan Dengan kata lain koreografi ialah proses pembentukan pergerakan sehingga menjadi sebuah tarian Kita masuk pada ragam gerak asas tarian saya Kolombujang Ragam gerak asas tarian saya Kolombujang ini masih menggunakan ragam gerak asas yang asal dan tidak mempunyai perubahan Kecuali apabila mempunyai persembahan yang memerlukan satu kumpulan mempersembahkan tarian tersebut Dengan hanya mengubah pola lantai tarian sahaja Ini interview daripada kami punya informant Dorin Binti Tiwin Seterusnya adalah pergerakan tarian untuk tangan penari Pergerakan tangan untuk tarian saya Kolombujang ini adalah menirukan pergerakan dari seekor binatang Sebagai contoh dalam pergerakan tangan penari perempuan itu diambil daripada pergerakan ramah-ramah yang membuka sayap Hal ini seakan-akan meniru pergerakan ramah-ramah yang sedang terbang Dan seterusnya pergerakan tangan penari lelaki pula diambil daripada pergerakan sayap burung Pergerakan tangan lelaki dihayun apabila berada di depan penonton Dan pergerakan tangan penari lelaki bermula sebelah kiri dengan memegang sandai atau selindang Ini merupakan gambar-gambar daripada pergerakan tarian saya Kolombujang Yang pergerakan perempuan adalah menggambarkan untuk ramah-ramah Manakala untuk pergerakan penari lelaki untuk menggambarkan burung Pergerakan kaki Tarian saya Kolombujang Setiap pergerakan kaki penari lelaki dan perempuan adalah diilhamkan Daripada bagaimana cara membuat dan menghasilkan sagu pada masa dahulu dengan menggunakan kaki Menurut Moni Epin Ini merupakan informen kami di Dusun Tatana di Kuala Penyung Manakala pola lantai tarian saya Kolombujang Yaitu yang pertama adalah pola lantai sejajar Para penari adalah berjajar mengikut dia punya urutan Dan yang kedua adalah pola lantai separuh bulatan Dua jenis pola lantai untuk tarian saya Kolombujang Manakala ekspresi wajah tarian saya Kolombujang Untuk wajah penari perempuan adalah dia ceria Dan juga ekspresi wajah penari lelaki pun ceria Tetapi mata penari perempuan akan melihat kepada penari lelaki Ini yang perbezaan antara tarian yang lain Untuk Dusun Tatana punya di Kuala Penyung Manakala untuk props tarian saya Kolombujang Yang pertama adalah sarung Dan ini merupakan sarung corak untuk Dusun Tatana Dan juga sandai untuk penari lelaki Sarung untuk penari perempuan dan sandai untuk penari lelaki Untuk alat muzik tarian saya Kolombujang Yang pertama adalah kulintangan Kulintangan merupakan alat muzik yang diwarisi secara turun-temurun Kulintangan ini selalunya akan dimainkan semasa majelis keramaian Perkawinan dan sebagainya Dan juga gong Gong merupakan salah satu alat muzik dan juga alat komunikasi pada zaman dahulu Gong ini diperbuat daripada emas dan tembaga Dan setiap paluan gong mempunyai maksudnya yang tersendiri Dan yang terakhir adalah gendang Gendang diperbuat daripada batang kelapa Dan manakala kulit yang digunakan adalah kulit rusak Gendang ini akan dimainkan bersama dengan gong Dan ini merupakan video tarian saya Kolombujang Etnik Dusun Tatana di Kuala Penuh Selamat menyaksikan Terima kasih telah menonton! 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 kolom bujang ini mempunyai keistimewaannya tersendiri dengan ragam gerak aslinya pola lantai, ekspresi wajah props dan alat muzik setiap elemen yang dihuraikan dapat melengkapkan dari tarian sayau kolom bujang ini untuk dipersembahkan di atas pentas secara keseluruhannya koreografi yang ada pada tarian ini masih asli dan belum pernah diubah ini merupakan rujukan saya sekian dan terima kasih assalamualaikum dan salam sejahtera